Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bagi subscriber-subscriber Ini saya akan Memberitahukan Vario 125 Bunyi mesinnya Kelotok-kelotok Kelotok-kelotok Kemarin Saya juriga Di ini Di rumah rollernya Ternyata memang Rumah rollernya sudah seperti ini Sudah cukup Ini sudah bersudut Jadi faktornya ini Kalau bersudut Ketika diganti pambel Kayak ngaca-ngaca Kayak rantai sudah tua Ini sebenarnya sudutnya merata Ini tidak seperti ini Kalau aslinya itu Tidak seperti ini Tidak bersudut Lebih rata Jadi ternyata Yang kelotok-kelotok Bukan ini Biasanya Di lapangan Yang kelotok-kelotok Kita sudah cek Kita sudah lepas CVT-nya Saya tes hidupkan mesinnya Ternyata Kelotok-kelotok Jadi saya sekarang Bongkar Jadi saya Lupa tadi Dari awal Saya tidak bunyikan mesinnya Minta maaf Tapi ini yang pasti bunyikan Saya curiga Di bagian pistonnya Atau di bagian Pin tangan piston Yang di depan Biasanya itu sering Terjadi Biasanya Kalau Tensioner Tensionernya Kita sudah tes Tadi ya Sudah di tes Ini tensioner Otomatis Tensionernya Bagus Tensionernya Bagus Otomatisnya Jadi memang Saya curiga Langsung saya bongkar Di bagian blok Kita saksikan Bersama Nanti ketika Kita bongkar Jadi Pengalaman Untuk Yang mempunyai Vario 125 Seperti ini Ini sering terjadi Di kalangan Motor Vario Walaupun Tidak ngasap Ini motor Tidak ngasap Ini motor Tidak ngasap Ini buktinya Kenalpotnya Ini Kenalpotnya Ini murni Tidak makan Oli Masih kering Pantat Kenalpotnya Masih kering Tidak makan Oli Tapi kok bunyi Nah ini Di ujungnya Juga kering Tidak basah Oli Jadi kita Bongkar Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Vario Nya Bunyi Tidak 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 Turiga Dibiston Biti baru Ya Ininya baru Masih tetap Biasanya bunyi Tidak 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 Pertama kali Bongkar Vario 125 Tidak Sistemnya Kalau Gendangan Harus Dibongkar Semua Ya Tidak lihat nanti kondisi tangannya bagaimana ya ini bro tangan piston vario 125 nya bro bunyi bunyi ini bro ini ciri-cirinya bro diketuk bro ya jangan pakai balu pakai tangan ya ini pakai tangan bro nah jadi kalau kalau kayak gini bro bukan tensioner bro jadi kita cek berkala bro mulai dari tensioner ya tensionernya udah baru bro CPT nya baru memang nipuak ke laut nih ini ganti baru bro bro ini kue motor nih bro Orsinil bro ini udah dibokar pasang lagi bro nah ini ya Boy udah temakan tuh Boy jelas Boy tapi kalau dirabah pakai tangan Boy tak tak terasa Boy udah haus hari jadi inilah yang mengakibatkan letak-letak bagian depan ini juga kena Hai cuman nggak harap hai 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 hai